Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan di masyarakat yang harus mendapatkan atensi semua pihak Tanya pemerintah daerah namun semua stakeholder juga diharapkan secara aktif untuk menuntaskan stunting Bayi Svi bahkan meminta seluruh anggota Dewan NTB juga harus memberikan perhatian pada persoalan ini melalui program aspirasinya Menurut Bayi Svi, persoalan stunting tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif Namun memerlukan gerak seluruh komponen untuk menyelesaikan masalah stunting ini Melihat kondisi Nusantara Barat yang kita juga sering disampaikan Daerah kita nomor 2 tertinggi tingkat stuntingnya Ini menjadi keperhatinan kita semua tentunya Karena itu di dalam program aspirasi DPRD Program stunting itu harus juga dimasukkan dalam program aspirasi Karena tidak saja hanya urusan pemerintah daerah dalam tanda petik eksekutif Tetapi memerlukan seluruh komponen untuk bergerak untuk menyelesaikan soal stunting Karena ini merupakan lingkaran setan yang akan menjadi beban daripada masyarakat masa depan Karena sekali lagi stunting itu tidak menjadi hanya urusan pemerintah daerah saja Tapi seluruh komponen masyarakat harus lebih memperhatikan agar angka stunting kita jauh lebih rendah Berdasarkan data studi kasus status gizi Indonesia 2021 Prevalensi stunting rata-rata di NTB di angka 31,4% Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak-anak Akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama Infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada seribu hari pertama kehidupan Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya Dengan ancaman kesehatan dan kecerdasan Maka generasi yang terkena stunting akan mengalami berbagai permasalahan Dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin beragam ke depannya Karena itulah Bayi Isfi mengharapkan agar kolaborasi dan sinergitas Menjadi kunci penanganan stunting di seluruh kabupaten kota di NTB Selain masalah stunting, hal yang perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah daerah dan stakeholder Yaitu masalah kemiskinan ekstrim Bayi Isfi menilai untuk menurunkan angka kemiskinan memiliki tantangan yang besar di NTB Karena daerah ini menadilanda gempa tahun 2018 Dan dilanjutkan dengan bencana pandemi COVID-19 yang melanda hingga saat ini Angka kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB Sebanyak 284 ribu jiwa Sesuai dengan data yang disajikan oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam acara muslim Bank NTB pekan lalu Terdapat 8 kabupaten kota Yang termasuk dalam 212 kabupaten wilayah prioritas Tahun 2022 secara nasional Yaitu kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur